Halo, bergabung kembali di channel berfisika.com Channel yang akan membahas segala hal di dalam Fisika Dasar Oke teman-teman, kita akan lanjutkan masih tentang gelombang mekanik Nah, kali ini kita akan bahas tentang laju perpindahan energi Nah, kalau ada kata-kata laju Ya, laju itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan perubahan dalam waktu Jadi, kalau ini tentang energi Berarti nanti ujung-ujungnya kita akan mencari Yaitu sebuah perubahan energi yang terjadi setiap waktunya Itu maksudnya ya, laju itu Jadi, kalau di dalam kalkulus Laju, ya sebut laju itu teman-teman harus menurunkan terap waktu itu Oke, nah Jadi, gelombang mekanik ya Gelombang itu dia memindahkan energi teman-teman ya Selain ada juga materi yang berpindah Tapi, biasanya energi yang di bawah ya Ya, teman-teman ya Nah, kita akan merangkat dari persamaannya dulu Oke Kita tahu bahwa gelombang mekanik itu Dia berupa gelombang sinusoidal Ya, gelombang tali itu ya Oke, ini kita sedang membahas gelombang tali ya Oke, nah jadi Bergerak misalkan ke sana Oke, kita tahu Gelombang ini juga berosilasi ya Ke atas dan ke bawah Oke Nah, kalau kita tinjau sebuah elemen Misalnya ya, sebuah elemen Elemen disini dan elemen disini Oke Sorry, disini ya Elemen disini Oke Nah, kemudian Ini elemennya disini Dx-nya ya teman-teman Ini juga nantikan ada dx Ini dx Ya Nah, jadi Kalau disini Ya, di titik Misalkan titik A Sama titik B Nah, titik B itu di Y-nya sama 0 ya Titik B disini Nah, di titik A Itu Dia akan meregangnya Teman-teman Tidak meregang Nantinya dia Seperti biasa Umumnya Tapi kalau di titik B Dia itu meregang Teman-teman Dia meregang Atau Mempunyai regangan Ada regangannya Berarti ada Energi potensial Elastisnya ya Jadi Di dalam sistem Gelombang ini Ada dua energi Yang dipunyai Yang pertama adalah Energi Kinetiknya ya Dia karena Ada gerakan osilasi ya Si partikel ini ya Jadi setengah M V Y Kuadrat Yang kemudian Si partikel ini Punya energi potensial Elastis Itu setengah K Delta X Kuadrat Delta X Kuadrat Seperti itu ya Atau setengah Delta Y Kuadrat Seperti itu Dia kan Terhadap sumbu Y Delta Y Nah kita akan Tinjau Analisis Masing-masing Energi Jadi Si gelombang ini Akan memberikan Energi Dari Energi yang tinggi Ke energi yang rendah Di titik A itu kan Kecepatannya Nol Kemudian Teragangnya juga Minimum Nah sehingga Energi dari sini Dipindahkan ke sana Energi dari B Di titik di sini Akan dipindahkan Melalui mekanisme Kan ada tegangan talib Ada T di sini Nah seperti itu ya Kita akan pinjau Kembali ke Persamaan simpangannya Bahwa Y itu adalah A Sin KX Minimum Omega T Nah kita asumsi Ke arah kanan Sesuai ya Bergeraknya Nah sehingga Kalau energi kinetiknya Berarti gimana Teman-teman Setengah M V Y Kuadrat Nah Vy nya udah kita cari Udah pernah kita bahas Kemarin Vy itu adalah Do Turunan dari Si pengannya Kita turunkan yang ini Berarti minus Omega Cos Cos KX Min Omega T Nah Karena kita ambil Sebagian kecil Masa Berarti kita ambil Sebagian kecil di sini Berarti Masa adalah Apa teman-teman Mu Atau Dari mu dulu ya Ada kerapatan Mu adalah M per L Nah berarti Kalau saya sebagian Kecil masa Itu akan Menyebabkan Sebagian L Atau delta X Ya teman-teman Delta X itu Yang ini Delta X itu Yang ini Ya Delta X itu Yang ini Oke Nah seperti itu Sehingga Kalau saya Sebagian kecil Delta N Kinetiknya Delta E K Sebagian kecil Itu tidak lain Adalah Setengah Delta M Delta M Yang ini Dikali Vy Setengah Vy Vy V kuadrat Nah seperti itu Oke Kemudian Delta nya Saya masukin yang ini Rapat masanya Ya Vy nya ini Teman-teman Minus Omega A Cos KX Minus Omega T Dikuadratkan Kuadratkan Nanti Ini hilang ya Negatifnya Jadi Setengah Mu Delta X Omega Kuadrat A kuadrat Cos Kuadrat KX Minus Omega T Nah seperti itu Teman-teman ya Delta Energi Kinetic Nah Kalau Perubahannya Perubahan Si Apa ini Delta X Yang mendekati Nol Maka dia Jadi si Delta X Yang itu Mendekati Nol Maka dia Akan berluar Menjadi Sebuah Difference Difference Sehingga D Nah seperti ini Dk nya Jadi saya ganti Delta X Jadi Dx Mu Omega Kuadrat A kuadrat Cos Kuadrat KX Minus Omega T Nah disini Dx Jadi Delta X Jadi saya ganti Dx Nah Ini adalah Sebagian Energi Dari Sebagian Masa Disini Dm Dm disini Nah segini Ini Dm Atau sebagian Disini Dm yang ini Nah Kalau kita ingin Tahu Perpindahan Energi Kinetic Total Elemen Masa Total Kita Integralkan Saja Teman Teman Integralkan Si Ini Apa Ini Energi Kinetic Kita Integralkan Itu Menjadi Energi Total K Total Selama Sepanjang Lambda Kita Ingin Mencari Energi Kinetic Yang dimiliki Satu panjang Gelombang Berarti Sampai Satu Lambda Berarti Batasnya Nol Sampai Lambda Oke Kenapa Karena Ini Ditergalkan Dx Oke Berarti Setengah Mu Omega Kuadrat A Kuadrat Cos Kuadrat Kx Min Omega T Dx Di Integral Dari Nol Sampai Lambda Nah Oke Teman Ini Kita Keluarin Karena Konstan Oke Lanjut Jadi K Lambda Sama Dengan Ini Maksudnya Energi Kinetic Total Sepanjang Satu panjang Gelombang Jadi Setengah Mu Omega Kuadrat A Kuadrat Konstan Tinggal Ini Aja Integral Dari Cos Ini Cos Kx Min Omega T Dx Nah Ini Teman Teman Dalam Trigonometri Kalau Integral Seperti Ini Agak Susah Ya Di integral Ini Kita Ubah Apa Fungsi Cos Sinus Kuadrat Ini Menjadi Bentuk Yang Lain Yang Lebih Mudah Kita Tahu Bahwa Cos 2 Teta Itu Adalah Cos 2x Saja Cos 2x Itu Sama Apa Teman Teman 2 Cos Kuadrat X Min 1 Ingat Ya Dalam Trigonometri Ini Pindah Keluar Kesana Jadi Cos 2x Ditambah 1 Jadi 2 Cos 2x Nah Saya Bentuknya Cos 2x Disini Saya Ingin Cos 2x Saja Berarti Cos 2x Saja Itu Yang Ini Dikali Setengah Jadi Setengah Ditambah Setengah Cos 2x Cos 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 yang ini, 2 sorry, sorry, cos 2 dalam ukurung ini kx min omega t gitu ya dx nah gitu ya oke, kalau seperti ini teman-teman langsung lanjutkan setengah mu omega kuadrat A kuadrat, oke, ini langsung jadi setengah x ya, oke nah, kemudian tambah setengah, nah cos 2 itu integral cos, ini 2 nya kesiniin, ya jadi ini 2kx, oke 2kx min 2 omega t, kita jelan min 2 omega t nah, jadi, disini adalah 2k, teman-teman, oke nah, integral cos adalah sin sin, oke 2kx, oh iya, sorry kita ambil pada saat tnya semenangan 0 nah, sehingga kalau pada saat tnya semenangan 0 ini omega tnya udah gak ada, teman-teman ya, jadi ini jadi udah gak ada, jadi gini oke, jadi kita ambil pada posisi tnya semenangan 0 ya, si elemennya oke, jadi kita punya omega nya gak ada ya, seperti itu sorry, saya lupa nah, seperti itu ya nah, jadi seperti ini nah, kita masukin nilai integralnya oke, yang pertama setengah mi omega kuadrat A kuadrat ini, yang pertama setengah lambda oke, yang ini ini menjadi 0 kenapa 0, teman-teman ada yang paham kenapa 0, ini nah, kalau teman-teman perhatikan ini kan 2k2, 4 saya ganti jadi 4 4k sin nah, yang membuat 0 itu ini disini oke, kita masukin sin 2kx nah, ini aja oke, disini aja boleh sin 2kx nya saya ganti jadi lambda nah, saya ganti jadi lambda nah, gitu kan nah, sin 2k itu apa? k itu bilang gelombang 2pi per lambda dikali lambda coret nah, sin 4pi itu kan kelipatan pi itu adalah 0, teman-teman ya jadi, sin 4pi itu 0 sama dengan sin 2pi lah itu 0 ya oke, jadi saya punya tinggal 1 per 4 mi omega kuadrat A kuadrat lambda nah, ini adalah energi kinetiknya energi total energi kinetik sorry, energi kinetik total selama 1 panjang gelombang si elemental itu nah, kemudian kalau kita mencari energi potensialnya sama, kiri jadi, teman-teman bisa buktikan sendiri silahkan dengan metode seperti ini sama tapi, saya ingin menganalogikan saja ya karena sama ya energi di dalam gelombang karena sistem terisolasi itu k ditambah u nya adalah tetap ya apalagi ini adalah konsilasi harmonik ya berarti k lambda ditambah u lambda sorry u lambda jadi ini kaya lambda totalnya berarti 1 per 4 mi omega kuadrat A kuadrat lambda ditambah sama ya 1 per 4 mi omega kuadrat A kuadrat jadi ini setengah teman-teman setengah mi omega kuadrat A kuadrat nah ini tidak lain adalah energi total yang dimiliki elemen masa sepanjang satu panjang gelombang nah yang dalam bab ini judulnya adalah perlaju perpindahan kalau laju itu adalah biasanya dihubungkan dengan waktu berarti seberapa banyak energi yang dipindahkan tiap waktu berarti ini kita apa turunkan terap waktu ya D E lambda atau bisa E per T boleh tapi karena ini sepanjang gelombang itu kalau waktu berarti berhubungan dengan periode berarti E nya dalam satu periode ini tidak lain adalah daya teman-teman jadi laju energi itu adalah daya ini adalah daya oke nah E lambdanya ini setengah mi omega kuadrat A kuadrat lambda per T nah ingat lambda per T apa teman-teman lambda per T adalah laju gelombang yang laju lambat V adalah lambda per T nah seperti itu berarti hasil kesimpulan akhirnya adalah saya lihat disini aja ya setengah mi omega kuadrat A kuadrat V nah ini teman-teman jadi dalam video ini saya ingin membuktikan bahwa laju energi yang di apa yang dipindahkan oleh sebuah gelombang itu adalah setengah mi omega kuadrat A kuadrat kali V atau istilah bahannya adalah daya laju laju rata-rata energi oke itu saja yang dapat saya sampaikan di dalam video ini mudah-mudahan bermanfaat dukung terusnya dan ini tetap semangat untuk berfisika dan menggali fisika dasar sampai jumpa salam berfisika.com dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati